Hai rekan jagal siapa yang masih bingung gimana sih mendapatkan sumber pendapatan dari aplikasi Android atau mungkin kalian bertanya-tanya hmm bisa nggak sih dapat duit dari aplikasi Android nah disini aku pengen ngasih tau kalian sedikit informasi tentang sumber pendapatan aplikasi Android atau mungkin kalian sempat berpikir bahwa dapat duit dari startup itu bisa nggak sih nah disini aku pengen ngasih tau tapi sebelum kita membahas itu jangan lupa like subscribe dan bunyikan lonceng tentunya supaya kalian bisa menerima informasi terbaru dari kami so tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk membahasnya oke untuk sumber pendapatan di aplikasi Android ini aku rangkum menjadi 3 cara yang pertama itu ada komisi transaksi layanan dimana aplikasi yang kalian buat itu bisa kalian dapatkan komisi atau pendapatan melalui merchant atau transaksi yang sedang berjalan disini aku contohin seperti Gojek ya mereka bisa mendapatkan komisi setiap transaksi yang berjalan melalui GoFood ataupun Gojek nah selain itu juga kita bisa mendapatkan komisi dari transaction fees apa sih transaction fees itu? nah transaction fees ini kita melakukan transaksi dengan digital pada pemasanan dalam suatu aplikasi seperti Travel Mobile Apps kalian bisa melakukan pembayarannya tersebut dalam aplikasi tersebut itu melalui electronic payment disini aku contohin seperti Traveloka mereka bekerja sama dengan dana, OVO maupun mobile banking dari situ mereka bisa mendapatkan komisinya nah kedua, biaya berlangganan model bisnis ini biasanya digunakan oleh mereka yang menyediakan konten-konten menarik atau fitur-fitur dukungan untuk membantu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan nah contohnya ini seperti di Tokopedia yang menyediakan kesempatan mitra untuk menjadi official store agar mereka memiliki fitur eksklusif dari Tokopedia ada juga freemium pengundu bisa mengundu aplikasi secara gratis atau cuma-cuma agar tetapi, untuk mendapatkan fitur penuh atau beberapa tambahan fitur lainnya pengguna aplikasi harus membayar terlebih dahulu contohnya ini seperti Spotify atau Jux yang menggunakan model bisnis freemium di mana penggunanya perlu berlangganan agar dapat menikmati musik tanpa terganggu dengan iklan di dalamnya jadi perusahaan kita bisa dapat pemasukan dari biaya berlangganan ini nah yang ketiga, kamu bisa dapat duit dari aplikasi Android melalui tayangan iklan tentunya untuk model bisnis ini kamu perlu membuat konten yang menarik pada aplikasi yang kamu buat agar pengguna betak dalam menggunakan aplikasimu disitu kamu bisa meng-guide media-media untuk dapat menampilkan iklan pada tampilan aplikasimu contohnya ini seperti Facebook atau Instagram ya yang menyediakan platform sosial media yang menarik dapat memperoleh pemasukan dari tayangan iklan saat kita mengakses konten sosmed tersebut nah selain tayangan iklan, ada juga sponsorship kalian bisa mengajak kerjasama orang atau perusahaan untuk membantu mempromosikan usaha mereka pada media aplikasi yang telah kamu kembangkan nah jika kalian kesulitan untuk bermitra dengan para pengiklan kalian juga bisa menghasilkan uang dari aplikasi Playstore dengan AdMob yang belum tahu Google AdMob itu apa? ini merupakan sebuah media iklan global dari Google agar dapat menaruh iklan pada aplikasi kalian dengan cara yang mudah nah itu tadi beberapa keuntungan yang bisa kalian lakukan jika ingin membuat aplikasi kalian sendiri berhubung lagi membahas soal menghasilkan uang lewat aplikasi disini aku ingin mengenalkan Juggle.id yang masih belum tahu Juggle.id itu apa? nah Juggle.id ini merupakan sebuah platform untuk membuat aplikasi kalian sendiri nah aplikasi yang kalian buat melalui Juggle.id ini juga bisa loh mendapatkan untungan kalian bisa dapatkan keuntungan dari komisi transaksi layanan misalnya jika kalian membuat aplikasi transportasi online atau online shop kalian juga bisa menampilkan iklan melalui fitur iklan dari AdMob di dalam aplikasi Juggle sehingga semakin banyak yang melihat aplikasi kalian kalian juga bisa menghasilkan uang dari aplikasi kalian sendiri nah selain dengan cara-cara tersebut dengan Juggle.id kalian juga bisa menerapkan cara-cara lain untuk memperoleh sumber pendapatan dari aplikasi yang kalian buat namun ini kembali lagi dari sesuai kreativitas kalian masing-masing atau kebutuhan kalian masing-masing so udah ada bayangan ya buat kalian dari mana saja sih startup dapat uang menarik bukan? menambah semangat kalian lagi pasti untuk memperkenalkan bisnis kalian lebih lagi melalui aplikasi yang kalian buat so sekian dulu nih video tentang dari mana saja sumber pendapatan aplikasi tersebut kalau kalian masih kepo atau ada ide untuk aku bahas selanjutnya kalian bisa komen video ini ya jangan lupa like dan subscribe youtube channel Juggle serta kunjungin sosial media kami dan juga website kami di juggle.id so sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati